Seorang oknum polisi menodongkan senjata api, Senpi, ke sejumlah santri di pondok pesantren Tafid Zulkuran Imam Al-Zuhri di Kelurahan Samata, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aksi oknum polisi ini yang menodongkan Senpi tersebut membuat para santri ketakutan. Oknum polisi yang menodongkan senjata api miliknya tersebut terjadi di pesantren di Goa, selasa 29 November. Dalam sebuah unggahan video Instagram milik Memo Medsos, polisi yang memakai baju putih tersebut mendatangi pesantren di Goa. Polisi berbaju putih itu dengan marah memanggil salah satu santri yang ada di pesantren dan menunjuknya. Santri itu pun langsung keluar dari dalam ruangan dan menuju ke polisi yang memanggilnya. Oknum polisi tersebut langsung mengambil senjata api yang dibawanya dan menodongkan ke arah salah satu santri yang ada di pesantren Goa. Polisi tersebut kemudian menarik baju milik santri yang dimarahinya dan mendorongnya ke arah tembok. Oknum polisi tersebut kemudian marah-marah kepada santri itu sambil menunjuk ke arah jalan. Para santri lain yang melihat aksi polisi memarahi salah satu santri hanya bisa menyaksikannya. Oknum polisi tersebut juga tampak marah kepada santri lain yang ada di depan pesantren tersebut. Diketahui polisi yang melakukan penganiayaan terhadap salah satu santri yang menodongkan senjata apinya itu berinisial Brip 2A, Haji Brip 2A, H yang berdinas di Satlantas Pol Restabes Makassar 30 km dari Goa itu bahkan menodongkan senjata api ke sejumlah santri. Dikutip dari Instagram Momomed Sos, polisi ini datang menuding santri melempar sesuatu ke rumahnya. Ia datang marah-marah lalu menodongkan senjata kepada santri yang masih di bawah umur. Kepala pesantren Ustaz Zuhuri menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Rabu 23 November lalu. Polisi yang kebetulan tinggal tak jauh dari pesantren itu tiba-tiba datang dan marah-marah. Ini sebenarnya hanya kesalahpahaman saja. Tapi, disayangkan karena santri kami ditodong pistol. Santri juga diangkat kerah bajunya, ucap Zuhuri. Zuhuri menjelaskan, pihaknya telah melaporkan perbuatan pengayom masyarakat itu kepada yang berwenang. Sudah dilaporkan. Kami sudah membuat laporan di Propampolda untuk pelanggaran disiplinnya. Untuk pidananya, pengancaman terhadap anak di bawah umur, kami sudah lakukan laporan juga di Polres Goa. Terangnya, Kapolrestabes Makassar Kombes Budi Haryanto membenarkan anggota Satlantas Polrestabes Makassar BRIT 2A, H dilaporkan terkait kasus pengancaman. Budi telah menindak lanjuti dengan menindak tegas anggota tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!